KPU telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional. Total sampai dengan Minggu pagi 17 Maret 2024, tercatat 32 dari 38 provinsi Indonesia sudah ketuk palu. Ada pun provinsi yang belum masuk pleno untuk rekapitulasi hasil pemilu, salah satunya di Jawa Barat. Kemudian sisanya ada di wilayah Papua. Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabeming Raka dinyatakan sebagai pemilik suara tertinggi di 30 provinsi. Sementara itu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Nguemini Skandar dinyatakan sebagai pemilik suara tertinggi di 2 provinsi, yaitu Sumatera Barat dan Aceh. Kemudian pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, sampai saat ini belum menjadi pemilik suara tertinggi di provinsi manapun. Atas hasil ini, kemungkinan besar Prabowo Gibran hanya tinggal menunggu ketuk palu dari KPU untuk meresmikan kemenangan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!